Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman Bersama saya Yusri di channel Anggrek Liar YT Nah teman-teman masih melanjutkan observasi kita ya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Salah satu jenis tanaman hias yang unik dan eksotis Nah ini dia teman-teman Platiserium Iya salah satu favorit pecinta tanaman hias ya Karena mudah dirawat, mudah tumbuh dan daunnya sangat unik Nah kita lihat ini jenis platiseriumnya sudah cukup dewasa teman-teman Bagian daun sporofit atau entalnya ini sudah menguning ya Dan dia sudah siap menyebarkan spora Karena memang perkembang biakannya menggunakan spora Dikarenakan jenis platiserium ini adalah salah satu jenis paku-pakuan ya Sejenis atau satu keluarga dengan asplenium atau paku sarang burung Nah kalau kita lihat dari ciri-cirinya teman-teman ya dari ciri-ciri daunnya ini Ini adalah daun sterilnya ya daun yang tidak menghasilkan spora Yang digutakan untuk fotosintesis dan menangkap air hujan pastinya Berlapis-lapis ini sangat besar sekali teman-teman Lihat ini ada tiga lapis ini kita lihat ini Nah kalau kita lihat dari ciri-cirinya teman-teman Ini adalah jenis dari platiserium coronarium Saya tidak tahu yang ngasih nama siapa Tapi memang namanya itu kalau saya belajar ya Kalau saya tanya juga sama teman-teman Memiliki dua jenis daun teman-teman Nah yang ini adalah ental atau daun sporofit Nah dari daun inilah dia bisa menghasilkan spora Ini dia sangat besar sekali teman-teman Inilah penghasil sporanya Ya dan ada juga daun steril yang menghadap ke atas itu Nah ini dia salah satu jenis daunnya teman-teman Sporanya ini sudah cukup tua ya Nah kita lihat kalau sudah menempel di ujung jari seperti ini Dia sudah siap menyebar berarti Dan terbawa angin Jika dia menempel di cabang-cabang pohon yang cocok Maka dia akan kembali tumbuh dan berkembang biak Seperti itu Nah kita akan coba mendekati salah satunya teman-teman Yang ditanam ya di bawah pohon Nah memang sangat cocok sekali jenis-jenis platiserium ini Ditanam di batang pohon yang hidup seperti ini teman-teman Karena dia bisa menyerap kelembapan dari batang pohon itu yang masih hidup ya Sangat besar sekali ini Luar biasa Tapi ini usianya masih remaja Nah disini kita lihat bagian entalnya ini masih sangat kecil ya Iya Masih kecil dan ini belum menyebar ini Sporanya Untuk perkembang biakannya sebenarnya sangat mudah teman-teman Ada dua cara yang bisa kita lakukan ya Yang pertama itu bisa menggunakan sporanya Tapi cenderung lebih lambat dan agak sulit perlakuannya Yang kedua bisa kita split seperti ini nih Nah displit artinya kita akan mencari mata tunasnya yang baru Nah contohnya ini teman-teman Nah ini kan ada dua cabang ya Dan ini bisa kita potong bagi dua ya mata tunasnya Lalu kita tempelkan kembali di media tanam yang berbeda Lalu bisa kita siram Penyiramannya juga tidak terlalu ribet ya Cukup dua hari sekali itu sudah cukup Karena jenis platiserium ini juga Tidak menyukai kelembapan yang terlalu berlebihan Karena itulah dia lebih banyak tumbuh di atas batang-batang pohon Nah seperti ini teman-teman Dengan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup Maka dia akan tumbuh subur Kalau untuk perawatannya Ya itu tadi cenderung mudah teman-teman ya Karena asplenium ini tidak mudah runtuh daunnya Yang penting kelembapannya terjaga Seperti itu saja Sangat mudah sekali Luar biasa Jadi bagi yang menanam Tidak perlu takut-takut ya Karena perawatannya ini sangat-sangat mudah Oke teman-teman Sampai disini dulu video kita kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari Selamat menikmati